Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tadmira Waktulhum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawih ya matim ya muntakim Amin ya rabbal alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Bapak Aldo Bersama gue Bapak Aldo Youtuber ayat dia Dan jangan lupa bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Salatu salamu ala sadir musarain Serina Muhammad ya Allah Rasul wa jemaahin Salam revolusi akhlak Semangat revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin Panjang umur perjuangan Merdeka Allah Akbar Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit penghapus Sakit yang insya Allah Sekiranya disehatkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sehat yang manfaat Amin Ya Rabbil Alamin Oke guys konten kita Ya ini Memang kelas netizen Indonesia Kan ada berita tuh ya Yang Jampitsus dibuntuti anggota Primop Yang ini Jaksa Agung Tindak Kedana Khusus Atau Jampitsus Kejaksaan Agung Atau Kejagung Febri Ardiansya Duga dipuntuti oleh anggota Densus 88 Sampai makan malam di sebuah restoran Perancis Nah kasus ini guys Kasus ini Emang keren netizen Indonesia Enggak main-main sayang Enggak main-main Netizen Indonesia Wah penyidik itu kalah sayangnya Ya kemarin Vina ya Kasus Vina tuh Yang mukanya si Peggy dulu sama Peggy sekarang Kok bisa beda ya Netizen Indonesia angkat gelas kopi mukawan Untuk netizen Indonesia Keren 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 Lu tau ada berita begini nih Nih Sepil ID Densus 88 Yang katanya ikuti Jampitsus Disepil gak tuh ID identitasnya Keren anjir Disepil 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 Ya Ini Anggota Densus 88 Oknumnya ini Disepil guys Gak main-main no Nih liat no Nih Provinsi Jawa Tengah Kota Tegal Oh KTP nya Tegal Nomor nya di Iqbal Mustafa Anjir tahun 99 lahir Bocah banget Masih salah nyuruh Ini pimpinannya ini ya Hmm Nyamar jadi Anggota telkom itu ya Ini Anggota apa itu Kartu anggota Kartu anggota Anggota kepolisian ada Fotonya ada Hehehe Setelah akhir tahun 99 Anjir Aduh Belajar mahasiswa Belum kawin Yang disuruh bocah Disepil guys Disepil Disepil Sama netizen Ditepil Sepil Sepil ID Namanya Iqbal Dan Aduh Mana tadi Disepil Lama netizen guys Disepil Sekarang Kita liat ada lagi yang nyepil guys Keren netizen Indonesia nih Luar biasa Nih Nih Bribda Iqbal Mustafa Anggota dan 288 Yang tertangkap Sedang Menguntit Jumping Sos Ke jagung Masih amatiran kayaknya Iya Bocahnya nih Ada fotonya juga Nuh Ya Allah Iya masih bocah Banget Anjir Ya Ya Pak Iqbal Eh disini muka gue Pak Iqbal Ya Allah Kesian Pak Iqbal Eh Pak Iqbal Masak Pak ini Mungkin belum nikah ya 99 Anjir Iya Bini gue 97 Masih tua Bini gue Bini gue udah gue bilang bocah tuh ya 99 Aduh Pak Iqbal Pak Iqbal Eh Pak Iqbal Nah Iqbal Nah Iqbal Anjir Disepil dong ya Aduh Keren loh netizen ini Hahaha Ini makin Iya kenapa juga sih Nguntit-nguntit gitu ya Aduh Ini yang nyuruh Siapin Makin kebongkar Kita siapin kopi ya Gelar tikar siapin kopi Rokolo enakin dah tuh ya Ini Ya begitu guys Ya bentar gue Karorok gue dulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa'ashri'lin zhalimin Ya gini netizen ini guys Netizen Indonesia itu terlalu GG Hehehe Oke kita baca komentar netizen aja Kakak ini Bahasa di Twitter Ngakak Lain di Twitter guys Oke guys Kita udah di postingan ya Kakak demit Demit sangar demit ya Yang nyepil demit guys Hmm Ya Aduh Kita baca komentar Kalau yang ini Korban cocok logi Mau maaf Kalau ada salah orang lagi Soal Pegi Setiawan yang katanya Anak petinggi anak bupati Stop cocok logi Daripada salah orang Terus kasus Fina Cirebon Itu juga ada Aduh Gak ada watermark fotonya Sumber foto dari Om demit Tuh ada Hamba salah yang mulia Hmm Fotonya itu guys Pakai WM Supaya apa Maafkan hamba salah Yang mulia Watermark Iya 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 Supaya apa Gak perlu pakai watermark Iya Hamba salah Yang Telkom kok namanya beda Nyamar Iya Hamba tidak paham yang mulia Iya Kayaknya lagi nyamar gitu Jadi namanya siapa Yang jelas bukan hamba yang mulia Nanti di Instagram juga ada Kok yang nge-share ini guys Nanti kita lihat komentar di Instagram Tapi kita lihat yang di Twitter dulu guys Baca kronologi selengkapnya lewat Tread berikut Buset Kita baca ya Kita baca ya Ada threadnya guys Kita baca Kita baca Kita baca Dari tempoh ini Mungkin karena mereka sama-sama pejabat Jadi tidak mau ribut Ada hubungannya dengan kasus korupsi Isin usaha pertambangan IOPT 5 yang bernilai 271 triliun rupiah Hmm Peristiwa terjadi ketika Febri sedang makan malam Di sebuah restoran Di daerah Jipetik, Jakarta Selatan Pada ahad Bekan lalu sekitar pukul 20.00 Atau 21.00 Waktu Indonesia Barat Febri Ardian Jasa Saat itu datang bersama Satu ajudan dan motor patwal polisi militer Pengawalan Febri oleh Beli Jemiliter TNI itu dilakukan Bukan tanpa sebab Permintaan pengamanan di ini Diajukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang pidana militer Jampit Mil Karena Jampit Jus Sedang menangani beberapa Kasus korupsi besar Hmm Salah satu Kasus yang ditangani adalah Korupsi Dima Yang melibatkan Suami artis Sandra Dewi Harvey Mui Serta Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Pik Helena Lim Iya ini kasus besar guys Seti jam Seti jam Setibanya Febri di restoran Tak lama kemudian Ada dua orang yang diduga Anggota Densus 88 Datang menyusul Mereka disebut Datang berjalan kaki Dengan mengenakan Pakaian santai Dan pakai masker Oh Jalan kaki pakai masker Febri ketika itu Berada di ruangan VIP Di lantai dua Juga dengan Dinding kaca Ruangannya dinding kaca Kemudian salah satu Anggota Densus 88 Meminta meja di lantai dua Dengan alasan Ingin merokok Meski begitu Mereka terus memakai maskernya Dan hanya sesekali Menghisap rokok Lagi mana ngerokok Kalau pakai masker Makanya masker itu Bukan mencegah orang Dari pinggul Kayaknya Masker itu Buat nyamar Makin curiga Sama orang pakai masker ya Anggota Densus 88 Itu melalu Mengarahkan sebuah alat Yang diduga Perekam ke arah ruangan Tanpa Febri berada Merasa curiga Dengan gerak-geriknya Polisi militer Yang mengalah Febri Langsung menangkap Anggota Densus 88 Tersebut Masih amatiran Tadi bocah banget Sumber yang mengetahui Kejadian ini Mengatakan Ketika dua anggota Densus 88 Keluar restoran Dengan setengah berlari Salah satu dari mereka Segera dilangkul oleh Polisi militer Sementara yang lain Berhasil lonos What the two guys Ya 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 Aduh Polisi militer Lalu menangkap Dan membawa Anggota Densus 88 Tersebut menjauh dari restoran Untuk diinterogasi Mungkin karena Sama-sama pejabat Jadi tidak mau ribut Ujar sumber tersebut Ya 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 Selain dua anggota Densus 88 Yang memasuki restoran Sumber yang Mengetahui kejadian Menyatakan bahwa Beberapa orang juga Terlihat memantau Febri Ardiansyah Dari luar Waduh Menurut dua orang Yang mengetahui Kejadian ini Beberapa dari mereka Terlihat dari beberapa titik Sekitar 50 meter Dari restoran Setelah ditangkap Yang disana-sana Sambil menunjuk di tempat Di luar restoran Lari Ternyata sedang mantau Kata dia Banyak yang mantau Yang ketangkep bocah Satu anggota polisi Yang tertangkap Dibawa pergi Dengan mobil oleh Pengawal Febri Usai salah satu Anggota Densus 88 Tertangkap bahasa Membuntutinya Febri disebut Menghubungi kabar Eskrim Polri Untuk meminta penjelasan Mengenai kejadian tersebut Namun Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komgen Wayu Idada Mengklaim tidak mengetahui Apa-apa Dan meminta Agar anggota Densus Itu dibebaskan Namun Febri menolak Melepaskannya Ah Iyalah Interogasi dulu ya Pak Ya Febri juga Melaporkan kejadian ini Kepada Jaksa Agung Estri Burhanudin Estri Burhanudin Kemudian menelpon Kapolri General Listio Sigit Prabowo Setelah percakapan Antara kedua pimpinan Penegak hukum tersebut Anggota Densus 88 Tersebut Dijemput oleh Pak Minal Wah Namun Seluruh data Ditelpon selera Anggota Densus 88 Itu telah diambil Oleh tim Jampitsus Saat diminta Konfirmasi mengenai hal ini Febri tidak Memberikan tanggapan Saat dikonfirmasi Mengenai ini Kapolri General Listio Sigit Prabowo Masih belum Memberi penjelasan Gagap Gatuh nanti itu Ayo loh Listio Sigit Saya baru selesai Giat pengamanan WWF di Bali Dan masih ada lanjutan Meeting beberapa Ministry Siapa Dapatkan informasi Berkualitas Ayo Kayak drakor Itu guys Ternyata Kronologinya Dan itu tadi kan Si Iqbal Namanya Sekarang kita lihat Di postingan yang kedua Oke Kita lihat postingan kedua Bribda Iqbal Mustafa Yang tertangkap Menguntik Jampitsus Ke jagung Masih amatiran Kayaknya Begitu Kayaknya Begitu guys Masih amatiran Tapi banyak Anggutanya Ini Kronologinya Ini juga ada Udah Udah dibaca tadi ya Udah Jangan Bohongi Dan bodohi Publik Ini Apa ini Harvey Moes Diduga memicu Ke jagung Dan polri tegang Ini kata pengawat Dan IPB Wah iya Wow Makin panas Makin panas Umpan peluru Umpan peluru guys Sakit dong Gimana mau jujur Aduh Nih Mana tulisannya Woy Baca dulu Gimana mau jujur Para penegak hukum Diintimidasi terus Yang melibatkan Aparat berseragam Iya Gimana ya Terkuah Gini tampang Dan identitas Anggota Densu 88 Yang dikuntit Jampitsus Yang Diduga kuntit Jampitsus ke jagung Itu tadi Wajahnya Tidak amatiran Sepertinya dia Memperingatkan Dan memperlihatkan Kejelasan Kalau mereka Enggak main-main Dan akan bertindak Lebih Jika ke jagung Tetap mengejar atasannya Dijaga PM aja Mereka berani Itu sebuah pesan Dan peringatan Saya yakin Ke jagung Menciut dan ketakutan Bisa jadi Bisa jadi Siapa Pasang amunisi Di bawah mesin Meledak Tabrak barier Apalagi nih Waduh Ini Gas Gajah sama gajah Ini Ya masing-masing Punya pasukan Ayo Coba seorang Densus Punya identitas Seperti ini Dan itulah Dishare Dishare Ayo 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 Gocek Anjir Densus 88 antiteror Kenapa tidak digunakan Di Papua Menangkap terduga teror Bisa Guru ngaji yang paling banyak Kayaknya Beberapa kali kan Guru ngaji Ditangkepin Pamer kekuatan Intimidiasinya terlihat jelas Pereman-pereman Berserangkap ini Memang institusi yang satu Memang institusi yang satu Ini isinya Problematik semua Tidak yang coklat Tidak yang hitam-hitam Salah tangkap Intimidasi Pengli Korupsi Semua diembat Itulah Negeri kita Setahu saya Intel itu Berhasil tak dipuji Ketangkap tak diakui Dan mati tak dicari Itu kalau Intel Ini kan berimob kakak Ini berimob Kualitas lulusan SMA Dikursuskan bentar Terus dikasih seragam Dan beceng Ya beginilah jadinya Pikiran mereka yang gaji Atasannya itu Nah ya itu Salusi sama pengawalan Dari BM yang bisa Mendeteksi penguntit Jadi kayak memang Ada beda kelas Dan jam terbang Iyalah Iyalah beda kelas Sekarang kita ke Instagram Ya guys ya Kita lihat komentar Natizian Instagram Gimana ya Let's go to Instagram guys Oke guys Kita udah di Instagram Ini kita baca Ya Identitas anggota yang menguntit Jaksa Muda tindak-indak khusus Kenapa kudu nyamar Jadi anggota BUMN yang ini Ya Telkom ya Aduh Salah Salah Mana komentar Lagi nyari kejalan Jagjagun Biar dikasihkan Biasalah Pasukan sambung Iya kan Rekayasa itu Kayaknya sudah menjadi Hal yang wajar Di negeri kita Gitu sayang Penyamaran tidak akan terjadi Jika tidak ada perintah Dari sang pimpinan Lantas mengapa Harus dipermasalahkan Penyamaran yang dilakukan Angkota tersebutkan resmi Seharusnya periksa Yang memberi tugasnya lah Inilah negara Konoha Terlalu banyak Skenario Omong kosong Ah Skenario Omong kosong Memalukan sekali Kerja Densus 88 Yang diintelin Kejaksaan Bukannya OPM Itu Itu Tapi kita sebagai rakyat Gini Bahagia Bahagia banget gue Bahagia banget Kelihatan kan ya Kebongkar Rakyat ngeliat Nah Alhamdulillah Kita mah Nyantai-nyantai aja gitu Kita nyantai Ya kan Iya gak Iya dong Kerja nyata netizen Jauh lebih berguna Daripada yang berseragam Tuh Gue bilang ngapain Netizen Salut Angkat gelas kopimu Wahai netizen Terima kasih Ah Asal jangan yang kualitas Bahagia tiktok ya Bazar Begal Nasab Jangan Tolol Kalau itu tolol Netizen tolol Kalau Bazar Begal Nasab itu Netizen tolol Kasih like Kenapa setiap ada kasus korupsi besar Mereka selalu meneror Sama seperti kasus yang ditangani KPK Dulu Cicak versus buaya Ya udah Pah Pah Tak biasa Tak biasa Berita suruh nyamar Baru juga jadi polisi Udah jadi umpan Itulah Kelahiran tahun 99 Guys Kalau menurut identitasnya Yang diserol oleh netizen 99 Bocah banget anjir Netizen Indo gitu loh Jangan diragukan Keren Gaji kopral Tanggung jawab general Bribda Bribda Iya Iya Tanggung jawab Tapi katanya udah diserahkan ke Pamina Dulu dan sekarang BUMN disusupi radikal-radikal Tapi yang terbukti disusupi deril penerol Salam 88 Iya ya Iya katanya dulu BUMN disusupi radikal Alah udahlah ya guys Gitu aja dah konven kita kali ini Intinya ya Terima kasih buat netizen Indonesia Keren netizen Indonesia Keren 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 Kalian luar biasa Dan Kasus ini Membuktikan Bahwasannya memang Udah lah Kita mau mengharapkan Keadilan hukum Dari aparat hukum Yang model begini Hah Rakyat gak mau sadar-sadar juga Gue BABEL Pamit dulu Sampai jumpa di konten gue berikutnya Wabillahi taufiq walidayah Warahmatullahi wabarakatuh Netizen Angkat gelas kopimu Tapi inget ya Bukan netizen baser Begal nasab Itu tolol Netizen baser Begal nasab Tolol Terima kasih telah menonton